Kamu tiba-tiba, kayaknya kok ikut INTM lagi aja deh Damn 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 Beneran ya, kita udah capek ya kan Habis challenge apa gitu Makanan lu ilang apa, gue emosi kayak gitu Hey guys, hari ini Kembali lagi ke acara yang tidak biasanya Daripada aku punya konten ya Karena biasanya cuma Hei kamu, ini akan ada yang terbaik Hari ini kita kembali Dengan orang-orang cantik di sempit Terima kasih Hari ini kedatangan Tiffany Dari H&M Cycle 2 Halo, apa kabar nih gila Jadi dulu, sebelumnya aku udah pernah Sama dia di reality show TV 11 Nah, di 2015 ya Nah sekarang, kamu kesimpulkan Apa aja sih, ke Cycle 2 ini Sekarang, oops, mau kasih tau gak ya Jadi bagi kalian-kalian Para netizen yang suka sama K-pop Ataupun K-drama, ya silahkan Cari Tiffany Choo Berarti ini kayak mau menjadi pesaingnya Lisa Blackpink Amin, amin dong Oh iya, amin Amin, amin Amin Tapi udah fix, kamu mau di Jakarta terus stay-nya apa? Ada, mau belak-belak di Medan Kamu masih di Medan? Iya, Medan Ya, semoga lah ya Semoga mama aku kasih Ya kalau bisa ya stay for good di Jakarta Oh, berarti harus ada ACC mama nih? Hmm, harus Mas Tapi kan bekat INTM kan kayak Ya, semoga ya mama Ya mama, kasih lah ya mama Capa sih mama kamu sih? Aduh, aku lagi gak eksis Ini mama aku sampe tau dia dong Kayak apa-apa tuh semua finalis Apapun itu yang dulu kalau ikut kompetisi Mama aku tuh tau semuanya kayak nge-stock Semuanya sih kayak, oke ini siapa? Oh ini nih nih, oh yang Davidnya Bali Ya oke, dia semuanya tuh tau Hmm, oke dan Di cycle 2 ini kayak, kamu ngerasa gak sih Ada banyak perbedaan gitu loh sama CI kan? Kita dulu kayak CI tuh santai gitu kan? Jadi di CI kan santai banget kan? Kayak, ada gak sih kayak shock therapy yang diberikan di INTM? Cerup, cerup, cerup Hmm, ceritanya 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 Jadi kita santai ini bukan sesuatu yang kamu Aku mau kerja kamu tiga Oke Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau akunya, kalau dulu CI mungkin kan masih polos ya Kita masih belas Ya, sekarang sih ya belasan tambah berapa gitu Cuma ya kalau ini kan Hmm, lumayan ya pada saat masuk ke rumah kaya-kaya Blat, langsung tiba-tiba kayak 18 Hmm Teng, cewek Itu kayak tiba-tiba dimasukin ke satu rumah Ya kalian bayangin aja Kayak tanpa aku cerita tuh kayak, ya udah tau ya kan? Apalagi kayak nontonnya cycle 1 Gimana? Itu mereka tuh Hmm, hmm Jadi kayak ya menurut aku Lumayan ya di dalam ya kayak mentalnya Terus sebenernya ya selain challenge-nya menurut aku Lebih ter-challenge-challenge lagi tuh Ya itu ya di rumah Berarti di rumah? Kita kan cuma nonton yang di TV ya Dan aku udah ngelewatin cycle 1 Menurut, kan banyak yang gak ketanok sama kamu Ada Soalnya kayak kamu Kelasannya chill, santai Dan thinker yang calm gitu Terus di dalam kamu kayak ada slack gitu gak sih? Atau drama-drama Keselan lagi Keselan lagi Untungnya enggak ya Apalagi dari awal tuh kayak Kalau aku tuh tipenya yaudah Kayak pohon berdiri Kayak mereka mau sampai baku hantam Mau angin, mau hujan, mau apapun Ya gue Ya aku kayak ngawasin gitu kan Cuman ya di dalam ya Jadi gue pengawas Ya kayak mereka menganggapnya tuh kayaknya Kalau mau curhat ya udah ke Tiffany Even kayak Misalnya Nita tuh bilang Iya tuh Kak Tiffany tuh kayak obat penenang Iya Obat penenangnya tuh maksudnya ya Pengennya misalnya aku masuk di grup mereka tuh Ya jadi penenang gitu loh Maksudnya yang netral Maksudnya yang kasih tau Masukannya kemana gitu Tanpa ke kampung dari Ya aku buah, BC, Dede Banyak lah ya di rumah itu pokoknya Berarti kamu gak ada Biasanya kan Ya orang pasti mau-mau punya sebuah identitas gak sih Pada saat kamu kayak ngobrol sama orang ini Orang itu kayak Masih punya dong preferensi Kayak Ini orang baik deh Gak sempet tuh Kamu yang sangat-sangat di tengah Tiba-tiba aku paling kesitu Enggak Oke Sempet ya pasnya Kayak pas tengah-tengah tuh kayak Aku pengen nih sama nih Kayak dia lebih asik loh Dzibhah-�ial kita udah di depan kamera, kayak enak nih Kayak nangkap umpanya semuanya Cemal iyonya kembali lagi, Kayak aku mikir yakudah oke aku dengar cerita dari sini Kubu dari sini, jadi kan dapet nih Semua nggak Kayak aku kaya ngumpulin poin ض� banyak gitu Iya dah aku jasi gitu Terkadangündaka mereka butuh motivasi Kayak ya, kak Dil, kayak ngapain nih Oke aku mau cerita dong Iya dah munggu, silahkan Apalagi dulu, kamarku Tu kamu kalo kaya gitu kan Beber ngasih sama cerita-cerita mereka? Engga ya Aduh aku ngesel sih, kayak pake psikolog juga sih Kayak pengen belajar psikologi kayak seru banget Apalagi misalnya aku suka banget denger orang pengobrol Mereka kayak cerita masalahnya apa Dari akunya sih justru aku seneng banget bisa share Masukannya kayak gimana lebih kesana sih, kok beban? Engga, kayak aku suka gitu loh Jadi cuman kayak dengerin curhatan mereka Tapi gak mempengaruhi kamu punya pemilihan platforman Sama sekali enggak? Sama sekali Tapi sebelumnya kan kamu di sebelumnya yang timnya udah sempet ikut JFW Wajah Femina Terus apa nih yang bikin kamu tiba-tiba Kayaknya kok ikutin yang TM lagi aja deh Dem-dem-dem! Pertanyaan yang oke Jadi kalo aku sih orangnya dulu ya Kayak sempet ngibilang sama orang tuh kayak hamba lomba gitu loh Hamba lomba Apa-apa? Balomut Apalagi kemudian habis CI tuh Oke gue pengen modeling Tujuh bahasa khususan ikut Oh iya Oh enggak, itu enggak sih Maksudnya kayak lebih ke yaudah Misalnya DMN pengen banget nih ke Jakarta Ya udah ikut lomba Tapi awalnya pengen ya kuliah aja di Jakarta Tujuannya itu ikut lomba Tapi makin-makin kok Habisnya ikut CI tuh Kok makin enak ya? Kayak model itu kayak Beneran fashion banget Ya udah ke akhir Semua boleh gak ya Kayak aku ikut lomba Biar bisa pindah ke Jakarta Lebih ke sana Nah kemarin tuh sempet kayak Udah selesai kuliah Terus udah selesai semuanya Terus kayak Ya gitu lah Dari rumah kayak panggil CI kayak balik ke Medan Terus kayak memang bagi mereka tuh kan Modeling tuh gak menjamin masa depan Jadi kayak Ya udah kerja kantoran Atau gak kerja di bank Itu yang menjamin banget Jadi kayak Ya udah lu balik aja di Medan Cari pacarnya juga orang Medan Berarti ada pro kontra dari mama papa di rumah dong Mereka pengen kamu stay Tapi kamu pengen berkarir di sini Tapi sejauh apa pengen berkarir Sebenernya jadulnya modern Karena modernnya ada waktunya kan Ya pasti Tapi gak tau ya Apalagi kalo udah passion gitu Misalnya Dari akunya juga nih Misalnya kalo udah shooting Dari subuh ke subuh Ya enjoy aja Mau ganti baju sampai 50 Look gitu Ya aman aja kan Berarti oh oke Gue berarti passionnya di sini Jadi ya pengennya sih lebih lagi Misalnya kayak Oh ada foto outdoor Atau gak misalnya Go international Lebih ke sana kan Sebenernya kayak so far Ya mumpung Kayak akunya juga Enjoy di sini Dan semuanya ya udah Kayak lanjut aja Menurut aku ngapain nge-stop Apalagi misalnya Ya oke Misalnya orang tua Ya pasti kan pengennya Yang terbaik untuk anak mereka kan Cuman kalo kita kan Tau diri kita sendiri Sejauh mana perjalan kita Kadang juga udah bisa sampai sejauh ini Kayak gitu sih Terus waktu kamu di Wajah Femina itu Kamu sempet juga kayak Ada acara di Karabina juga Terus juga ada photoshoot Mana lebih capek sama waktu di IETM Teng Lagi-lagi Lagi Pertanyaannya Gimana nih guys Kalo menurut aku sih Masih-masih ada plus minusnya ya Kalo misalnya yang Wajah Femina kan Karantinanya Plusnya Wajah Femina Itu kan banyak Ada dikasih kayak Acting Presenting Ini Dapat juga pembekalan gitu Iya Sama karya rahasia Keren banget Bagus Kayak adudak dikduk Kayak sama Itunya juga Kayak wow Kayak keren banget Salfok nih Kalo wajah Femina Mungkin karantinanya Cuman seminggu Jadi lebih ke ini Kalo IETM kan banyak ya Kaya challenge nya Itu bener yang banyak banget Di rumah juga Terus misalnya gak boleh tengah Handphone Udah ngerasain kan Kalo wajah Femina Ya seminggu Ya oke lah Tapi kalo aku beda Ininya Kalo Femina lebih ke pageant Oh lebih mirip ke pageant Kalo IETM nya lebih Modeling banget Iya Modeling banget Jadi itu kayak beda sih Kalo disuruh pilih Ya gak bisa Karena masing-masing ada ceritanya Masing-masing Tapi berarti semuanya tuh kayak Oke aku pageant gitu Bisa Kalo misalnya modelnya juga bisa Yang paling berat selama karantina Apakah teman-temannya Lingkungannya Atau mungkin karena gak ada HP Justru Atau mungkin pas challenge Justru kamu kayak keras Aduh capek Berat gitu Gak ngota gitu misalnya Pas IETM ini Yang beratnya itu Makanan Oh makanan Tepat ya dari cycle 1 juga makanan Kenapa nih makanan di cycle 2 Makanan Yah tau lah ya Kalo biasa Makan bakmi Atau apa gitu Disini kan gak bisa request Gak mungkin Kayak bilang Kak nih kami mau pengen bakmi Pesen dong order Kayak pizza Gak bisa Jadi beneran yang Oke di rumah tuh Di rumah kanannya udah harus masak Yang awalnya cuma bisa masuk air Indomie Dan sekarang kayak harus sebenern ngolah ini kan Malahan disana jadi belajar Oh bisa Masak sambal matah Yang lain-lain jadi belajar Ma gue bisa masak loh di rumah karantina Oh kamu belajar masak juga di dalam karantina berarti Yes aku beda sama kamu Ada yang ngajarin Siapa yang ngajarin kamu masak di karantina Kemarin tuh ya Ada sama Risa rumah yang bisa masak Sebenernya kita semua eksperimen Sama-sama gak bisa masak Tapi karena memang satu grupnya tuh Semua gak bisa masak Oh Jadi ya kayak yaudah Oh kamu ada grupnya Grupnya sama siapa sih biasanya? Aku biasanya sih sama Chai sama Risa Bertiga sih yang kayak memang udah trust gitu di dalam Ada apa-apa cerita Nanis ya nangis bareng Kayak gitu tuh Oh jadi kalian bertiga nih belajar masak bareng di dalam Ini kayak eksperimennya Misalnya ini ngicip udah cukup gak garamnya Oh misalnya kurang yaudah nambah lagi Pokoknya jadi apa ya udah makan bertiga kayak gitu Wow selain ada INTN di dalamnya ada master yang kayak tersisipkan ya gue Belajar menu pertama yang kamu belajarin Soup, tahu, telur That's nice Itu nice Itu makanya pas ngicip Ih enak juga ya Sup pakai tahu, pakai telur Dibagi bertiga Atau yang sama person lain juga Bertiga Tapi kalau ada sisanya monggo Kalau kalian siapa yang mau makan ya silahkan Gak yang kayak Eh lu gak boleh makan nih karena lu gak ikut masak Enggak Kita kan baik hati gitu Berarti kesusahan makanan itu karena gak bisa sesuai dengan keinginan aja gitu Iya Terus kan kayak harus mikirin sama model-model yang lainnya Gak boleh egois Kayak tahu juga harus mikir Oh iya tempe ya udah satu slice aja Sempet Berarti sempet snack dong Kayak pembagian bahan gitu Hei hei Itu kalian nonton sendiri lah ya Drama nya Aku gak tau dimasukinnya seberapa banyak Banyak lapangnya di dalam Tiba-tiba telur hilang Indomie hilang Apa-apa hilang Jadi kayak Ya udah lah itu memang udah makanan sehari-hari Apalagi udah belajar kan Ya dari cycle 1 Telur dipecahin Oh oke Ya kalian bisa kalian ngerasain Ternyata Dulu kayak kita Ya apaan sih Kayak aleh banget mereka Kayak heboh Telur aja heboh Ternyata pas cycle gue Kayak kita Masuk ke makanan Oh ternyata Memang 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 Itu gak ada di setting setting apa Itu gak itu memang emosi Apa-apa tuh Kayak makanan tuh Kayak sensitif banget gaysi Kayak lapar Terus kayak apa-apa Belum nih Makan gue kok hilang Terus misalnya setiap kali challenge Pulang gitu Langsung cek tuh kulkasnya Ih ada ngestock Ada ngestock Ada ngestock baru Langsung pake pulpen Udah belajar Apalagi awal-awal kan gak ditulis Tidak, siapa nih? Sidak lagi, capek. Tapi kalo udah sidak itu emang ada yang mau ngaku? Gak ada. Nah kalo udah gitu untuk apa poinnya sidak? Ya gak tau, biasanya sidak ya ada yang ngaku, ada yang enggak. Ya pokoknya ya sidak aja sih kayak ganteng. Ada yang ngaku pada saat sidak? Ada. Kemarin ada satu tuh, Evani. Misalnya aku marah-marah nih, misalnya panci siapa nih ga dicuci yang warna hijau gitu. Ternyata Evani bilang, eh sebentar, kayaknya aku ada. Kayak aku deh. Dia jujur ya? Ya dia jujur. Kita semua menghargai inisiatif dia lah ya, ngaku setidaknya. Cuma kayak, kalau terlup, yoghurt. Nah itu kalian udah nonton sendiri kayak, hmm kalo di rumah karantina udah gimana ya? Kayak kitanya udah ngekit nih, udah beberapa hari, ya kayak nanti pas kita pengen banget nih baru makan kan. Eh kenapa gak suka? Kok gak ada? Itu kayak langsung emosi. Kita gak tau ya ntar siapa taruh Hienda yang mau nayangin di CCTV-nya siapa gitu. Ya gitu, silahkan nonton. Kira-kira ntar setelah keluar, kamu tau nih, oh ini pencuri yoghurt gue nih. Lu bakal apain? Kamu bakal apain dia? Hei beliin gue, satu pack. Satu pack? Gak mau gue atau traktirin apa gitu. Harus ada timbal balik ya, atas hati karena yoghurt? Iya lumayan sih. Karena beneran kita udah capek ya kan, habis challenge apa gitu. Karena lu ilah apa, gak emosi kayak gitu. Kondisinya masih mendiri. Masih bisa beli lagi, Bu. Kemarin kan waktu pertama kali datang di 18 model. Kamu liat ada yang men-intividasi gak sih? Maksudnya dari pertama keliatan, gila. Dari orang, berbahaya nih. Kayaknya gue keluar dari dia, gue minggir dulu deh. Oke. Hmm, siapa yang mau gue sebutin gak ya? Ada. Ada. Apalagi sebelum masuk rumah karantina tuh kan. Aku kan sempet ya udah was-was nih ini siapa ya. Kayak nih si dia deh lolos, si dia lolos kan. Ada Sarah sama Kak Sita. Sebenernya itu mereka berdua. Sebenernya orang udah over power. Iya. Kayak, waduh ini kayaknya gue gak bisa banget sama dia. Soalnya 180 derajat beda sama aku. Akunya kayak, oh kalau ada masa ya udah, ya was. Kayak kalau selagi belum yang senggol akunya, ya udah. Kayak yang gak bakal bisa ribut. Kalau Sarah kan dari penampilannya juga kayak, uh udah garang gitu kan. Kayak aku udah mikir, wah ini bakal diapain ya. Orangnya kayak udah, ya cuek-cuek bebek juga. Terus yang ya takut aja di dalam bakal jadi apa ya nanti dianya. Kayak, oh ternyata sepulah sana biasanya udah yang segerak gitu kok. Mungkin mereka baik-baik aja nih pada saat udah kemenang. Kalian sempet curhat-curhatan juga. Sempet ngobrol sama Sarah sama Sita. Iya sempet semuanya ngobrol. Gimana? Baik? Baik kalian? Baik. Sarah juga oke. Kak Sita juga oke ya walaupun amanya kan ya belak-belakan ya. Cuma kayak ya, ya baik. Semuanya overall ya opi sih. Apalagi di dalam kan kita, ya pasti dong. Siapa lagi mau curhat siapa gak mungkin ke tembok. Ya pasti kesusahan juga kan. Apalagi pertama-tama kan kamar kuning itu kayak dianggap kamar yang paling bersih, paling nyaman. Jadi kayak bener-bener gitu. Ah iya gue nonton lho ada Gani tiba-tiba dateng. Oh iya kan. Terus sebelum ke Gani masuk kita ada semprot simpah wangi udah tau jerep gitu. Tapi gue gemes lah. Gani mau dateng. Terus gue gak ada senjata. Tutup pintu. Ah bersih-bersih dulu. Kayak yang sekol satu. Harusnya kalian kayak gitu-gitu. Iya kan. Tutup pintunya bersih-bersih, ntar giliran mandi. Eh guys ternyata sebenernya, itu kamar kuning kalau kalian nonton, itu aku udah gak ada di tempat tidur yang lain tuh masih ada tuh. Masih ngisi ada Aljiza, masih ada Manisa. Wait, ya aku tuh udah rapi kan. Karain aku di kamar mandi, pagi ini setor. Terus aku gak kedengaran kan suara Gagani gitu. Tapi tiba-tiba kok, guys. Hah apaan aku mikir suara Aljiza ya. Biasanya kan dia kayak hei, kayak pagi. Kayak atau apanya. Dia yang heboh gitu. Terus aku mikir, wah ini gak mungkin ada sesuatu kan. Kayaknya dari tadi aku buka pintu anteng. Kayak gak kenapa-kenapa gitu. Terusnya aneh. Kenapa hari ini kayak gak ada tanda-tanda sesuatu gitu. Kayak firasat. Ya pasti ada firasat gitu gak sih. Kayak ada suara. Iya. Cuman kayak udah capek. Oh yaudah. Terus aku duduk lah. Terus kayak kok tiba-dua suara tiba-tiba lah. Aaljiza atau Marisa ketok. Katif, katif. Ada Ayu Gina, Ayu Gina. Hahaha. Ayu Gina. Terus dia udah pake akunnya udah enak, udah anteng gitu. Dia tuh gak kedengaran nih kapan mandi gitu. Pas buka jepret, eh kamera dong. Kayak oh my god. Untung aku udah ganti. Maksudnya udah mandi udah ganti baju gitu kan ya. Aman. Kayak ya gak dimasukin gitu loh. Jadi oh yaudah. Terus kayak aku dengar cerita temen-temen yang lain. Ya ada yang sampe ada yang loncat dari tempat tidurnya. Kayak benerannya what, what? Benerannya siapa, 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 siapa. Oke. Ternyata ini rasanya anak saya kesatu kepet dong ya. Tiba-tiba ada surprise gitu kan. Tapi kalo aku biasanya dulu kan udah bangun pagi-pagi bangunin temen-temen. Tapi gue nanti kemarin kamera kemarin gitu. Kalian kayak tubuh semua lagi. Anjay lah. Sebelumnya ya gitu. Habis ada syuting kan. Oh habis syuting. Sebenernya capek banget. Challenge, mini challenge. Enggak challenge. Penjurian. Penjurian. Langsung-langsung ya mini challenge. Langsung. Ya gitu deh. Kok mepet banget kan juga ya. Enggak dapet kosong sama sekali. Sebenernya ada yang kosong semuanya kayak pada saat itu ya mungkin memang ya biar expressnya tuh dapet gitu. Langsung memang semua pada saat ya kayak baru bangun kan. Makanya tuh beneran kaget-bener pikirnya break day. Pikirnya. Ternyata ya itu. Tapi kamar kuning kan aman lah ya. Oke. Nice. Guys. Jadi tempat surhat. Tempat ngobrol. Apa-apa tuh datang kamar kuning. Oh butuh apa? Mau pinjem apa? Oh silahkan. Oh baik-baik ya kamar kuning ya? Bersih. Sebenernya bersih. Aduh banyak kejadian nih kalau kamar kuning tuh. Apa kejadian yang paling memorable gitu. Ajitnya mau cerita gak ya ini? Banyak. Saking dikasih hati. Minta jantung. Misalnya oh monggol. Misalnya kalian mau pinjem apa. Oh misalnya aku juga ada taro. Misalnya ada kaca tuh. Biasanya jadi. Barang umum lah ya kan. Dipakai sos semuanya. Ataupun makeup. Ya silahkan. Kalau mau ngambil agak kurang. Cuman ya. Makin kesini kok. Hmm. Jadi kamar mandinya tuh dipinjem. Pernah. Itu. Bayangin guys. Kalau misalnya kalian mau. Uh. Gitu kan. Ya seharusnya kan. Ya udah. Kayak bersih. Pada saat aku mau masuk. Loh kok ada. Uh gitu. Yang di ini. Ih bayangin Kak Dev. Kayak ini pas. Ini. Tutup. Buka. Gimana ya. Ini ditutupnya. Ditutupnya. Di sini nya. Berdiri vertikal. Aku jelasin. Itu sampe. Jadi omongan itu. Saya berhari-hari. Di Jemaah Tarantina. Aduh. Wis. Kayak kita. Saya bilang. Gak mungkin. Ini tayangan kita berak-berak-berak gitu kan. Kejadiannya tuh berkali-kali. Itu sebenernya. Oh berkali-kali terjadi. Ter wow sih. Ada yang gak flash. Kayak. Oh my god. Ini kamar kuning udah dibersihin gitu kan. Tapi kenapa kalian yang kotorin badannya. Oke. Terakhir ya. Ada speak up sih. Kayak. Bagi kalian yang mau ke kamar kuning. Ya. Pokoknya harus jaga kebersihannya sih. Berarti masih baik-baik ya. Gak ada yang kayak. Oh my god. Gitu. Tapi itu juga gak yang heboh. Seharusnya belajar ya. Ada yang kalian. Beberapa kali kejadian. Harusnya ya udah. Menguncakan emosi gitu. Iya. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Nah itu. Terus kayak. Oh yaudah. Terus sampai yaudah. Ajijah yang bersihin gitu kan. Aku pikir dia. Soalnya pas nanya. Kan kita nanya dulu dong sama Risa. Aku gak bersihin. Karena itu bukti. Sudah boleh di abisin. Ya udah. Langsung turun nih. Oh ternyata lagi kumpul di ruang tamu. Oh yaudah. Aku sama Risa kayak. Hey guys. Kayak. Ini ya. Kayak. Ya harus bahas sih sebenernya. Ini tadi siapa yang masuk kamar mandi. Kayak gitu. Masih dia bilang. Hmm. Emangnya ada apa gitu. Aku mikir. Wah jangan ganti ya. Kan gak enak ya. Kan kita masuk kamar. Seharusnya kayak sendiri aja dulu gitu. Oh yaudah. Pas bahas. Oh yaudah. Gue bersih rambutnya. Emang punya kamu. Kayak enggak sih. Ya sebenernya kita gak tau. Makanya sampai sekarang. Even kayak gak tau. Siapa aja. Tapi ya ada dengan kayak. Kayak kan kamar kuning. Jadi tempat umumnya. Hmm. Semua keluar masuk-keluar masuk. Pada pinjem kamar mandi. Untuk nanti baju. Jadi kayak. Hmm. Ya udah deh. Tidak ada yang mau mengaku sampai saat ini. Karena tuh aneh. Sebenernya bener vertikal. Itu bener ada bentuknya bun. Satu cacing. Hahaha. Silah kuas. Is. Oke. Bagi kamu. Pemilik. Ya. Tolong. Tunjukkan dirimu. Wah apa. Iya banget. Ini dia juga kayak gantau. Gantau. Nisa mulai menebak-nebak. Siapa kira-kira pemilik Tinja Rudok. Ada paket. Seperangat pembersih kelas. Aduh. Misalnya masih bisa buang hajat gitu. Kalau jadi kayak. Hajatan. Jadi misalnya. Misalnya kalau Tinja Rudok. Pertama punya Marisa. Misalnya. Contoh. Tinja Rudok-dok punya e-pani. Misalnya kan. Kan kayak. Beda-beda gitu. Iya. Cua kita mikir. Itu dia jomboknya. Duduknya dimana ya. Ini beneran ditutup ini. Bukan di bawah loh. Bawah kita bisa mikir. Oh mungkin ceket gitu loh. Ini di atas. Berarti dia. Ngangkap. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya tuh gak tanya. Padahal tuh kita bahasnya lama loh. Lama bangsa kita tanya. Terus kayak. Kok yang kita saya mikir. Kayak krunya gak ketawa. Gak mungkin berak semuanya gitu loh. Nanti. Cycle berak gitu. Kalian telur. Kita berakan aneh ya. Kotor model. Saya kan ber. Indonesia next. Iw. Itu awal-awal sih. Aduh sedih banget. Terus habis scrolling kamar tuh kan. Eh kamar kuning diganti nih.